Halo sobat kembali lagi di Mas Dion Project nah kali ini kita akan review ban supermoto ya temen-temen jadi kan banyak yang nanya bang kalau ban supermoto untuk depan ukurannya berapa kira-kira nah balik lagi gimana velgnya temen-temen nah sekarang yang saya bahas ini ban ukuran 110x70 di pelek 2,5 inci nah jadi memang menurut saya ini udah ukuran yang paling pas pelek 2,5 inci ketemu ban 110x70 nah fitmentnya kurang lebih kayak gini jadi kurang lebih penampakan terpasangnya seperti ini nah untuk kalian yang memasang boleh juga sih karena ban ini dari FDR lumayan recommended ya jadi untuk harganya Rp370.000 yang baru ya ukuran 110x70 nah itu kalau kita lihat harga di Shopee tapi kalau di planet ban mungkin lebih mahal sedikit lah beda Rp50.000 itu udah wajar sih kalau kita beli ke bengkel langsung nah jadi ini peleknya pelek sprint XD ya cuma udah repaint warna biru-biru scarlet gitu lah cuma finishingnya saya kasih stiker aja buat pemanis Takasago Excel Asia nah jadi kurang lebih ban depan ukuran segini udah pas sih temen-temen nah lanjut untuk bannya sendiri ini ban second ya temen-temen ban copotan tapi sudah sisiran jadi sekalian saya mau sharing kalau kalian cari ban sisiran ya pastikan kondisinya masih bagus dalam artian secara penampakan kelihatannya kalian bisa lihat ya jadi bulatnya itu masih sempurna nggak peang gitu bannya jadi nggak habis tengah atau habis pinggir gitu ya jadi sama rata nah usahakan syukur-syukur kalian bisa milih gitu tuh ditempatkan biasanya kan di display banyak ya tapi ada yang sudah disuntik atau sudah disisir tapi barangnya sudah di display gitu nah kalau bisa cari bahan yang mentah gitu jadi kalian tahu tipisnya seberapa nah baru disisir di depan kalian kalau misalnya kalian udah deal sama harganya nah itu lebih baik makanya ban yang saya pakai ini karena mendadak pelak yang aksio itu udah sold out ya dan hari itu juga saya harus kirim jadi terpaksa saya nyari ban sisiran karena opsi lain kayak nyari ban copotan itu nggak semudah yang dibayangkan kalau misalnya kita buru-buru gitu ya nah daripada dapat yang nanggung tapi harga mahal mending ban copotan aja ya kalau itu buat saya pribadi karena saya cuma makanya kota-kotaan aja sih nggak jauh-jauh kan dan ini kebutuhan mendesak aja untuk sebagai ban cadangan gitu kan nah kurang lebih banyak seperti ini ya Nah jadi kalau untuk ukuran ada disini ya temen-temen seratus puluh per tujuh puluh ring 17 nah untuk brandnya dari sport XR ya temen-temen jadi kurang lebih sih bannya seperti itu ukuran seratus puluh per tujuh puluh udah paling oke fitmentnya di pelak dua setengah inci ya pelak jari-jari nah ini kebetulan nggak saya tubeless saya pakaiin band dalam aja supaya aman walaupun di tubeless juga bisa nah sebelumnya dipasang di pelak yang sprint XR itu tubeless nah berhubung ini pelaknya biasa gitu ya bukan pelak tubeless jadi saya pakaiin band dalam aja sih dan menurut saya udah aman sih jarak jauh juga yang penting dia kembangnya masih lumayan ya lumayan dalam artian sejajar semua presisi gitu loh sisirannya tuh nggak ada yang tebel sebelah atau gimana nah kurang lebih seperti ini yang bisa saya sampaikan tentang ban di pelak dua setengah inci jadi kalau kalian yang masih bingung ya ini contoh sederhananya lah untuk pelak Supermoto kalau dua setengah inci bannya pakai 110 per 70 khususnya untuk depannya nah kalau harga barunya 370 harga bekasnya atau suntikan kisaran 60 sampai 80 nah kalau copotan kalau kondisi bagus belum kena tambalan mungkin bisa di kisaran 100 sampai 150an jadi kalau masa leban tergantung kalian gimana keperluannya buat jarak jauh atau kota-kotaan doang kalau saya kan cuma kota-kotaan COD segala macem ya ban ini sih cukup sih nah nanti paling saya sekalian carinya yang dual purpose biar biar senada sama yang belakang jadi biar mantep lah ini sih buat cadangan aja ya nah kurang lebih seperti itu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.